hai oke kembali lagi di channel kali ini adalah Mitsubishi expander facelift yang tipe exit ketahuan dari grillnya ya tipe exit ini black glossy nggak ada ornamen krum selain di emblemnya sampai tipe Galex sekarang desain grillnya baru kayak gini ya dan untuk tipe Galex yang baru cuma di grillnya aja karena tipe Galex juga belum dapat LED lampu utama kayak tipe exit jadi tipe terendah yang dapat LED lampu utama ya tipe exit ini untuk kok di bawah sini ya kristal multirefektor halogen dan tipe exit juga underguardnya warna hitam sennya dia satu framing sama headlamp yang sisi paling bawah di atas ada lampu senja yang sekaligus welcome light ketika di unlock harganya 253 juta untuk warna putih ini nambah satu setengah juta untuk diskonnya dia 7 juta ya yang Nik 2020 ini unitnya ada di Mitsubishi Sunter untuk kontak marketing bisa cek di deskripsi ya sejak facelift ini exit juga dapat cover mesin ya disini modul ABS nya untuk tenaga dia brosur yang baru tuh 105 PS tulisannya dia pembulatan ke atas aslinya 104, sekian PS torsinya 141 Nm bentar ruang mesin yang warna putih ini udah dicat begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam entah mengapa ya kalau warna putih sebanyak kan ruang mesinnya sudah dicat mungkin dicat warna putih aslinya lebih murah juga kali ya velgnya juga yang facelift ini baru ya tuton polis ini desain velgnya kayak IH tapi versi mini ini dengan profil band 205 55 R16 bandnya Briston Ecopia sama ya di samping yang tipe exit juga ornamen design skirtnya warna hitam dog sandyspion sepion sewarna body untuk talang air nih bonus dealer sudah auto-folding juga mulai tipe exit koreksi juga nih di video exit yang revestive kuncinya tapi belum smart key ya kayak gini nyatu sama remote handlenya model tarik sewarna body untuk smart key belum ada karena dia mulai tipe sport untuk interior juga yang exit ini tuton ya kombinasi sama warna beige yang di atas ini warna black untuk bahan masih full hard plastic disini ada ornamen carbon door handle chrome for window auto CC driver disini ada window lock power door lock di bawah ada speaker cup holder dan door pocket ini yang transmisi Matic exit itu lengkap ya manual Matic ada disini untuk buka cup mesin yang ini laci penyimpanan tertutup belum ada stability control ya termasuk heel start assist yang exit tapi tadi spin sudah electric retract dan auto-folding PCAC yang bisa dibuka tutup geser ke kiri ya untuk nutup bahan dashboard standar hard plastic dengan motif x-stitching disini kita coba enggak bisa startup nih karena tadi apinya lagi dicabut tapi yang tipe exit ini dia MID nya masih monochrome aksen carbon di speedo juga tetap ada ya dari tipe exit tipe exit sudah ada audio steering switch tapi belum ada bluetooth telepon nih dan belum di lapis kulit ini juga masih kayak misubishi mirage yang lama ya yang silver gini ornamennya belum black glossy untuk pengaturan setir dia tilt telescopic lengkap wiper disini sudah intermittent yang bisa diatur interval waktunya di kanan sini ada saklar headlamp terintegrasi foglamp ini aslinya foglamp belakang belum ada ya head unit yang tipe exit ini masih double din CD yang layar monochrome karena saya yang tipe sport yang sekarang udah dapet monitor inputnya dia ada aux dan USB di bawah PCAC dengan hazard di tengah AC sampai tipe exit ya dapet rear debugger motor arah semburan juga lengkap sampai kaca depan untuk front debugger ini juga step untuk suhunya banyak ya termasuk untuk speedfannya nah ini input USB unit ada di sini yang ini power outlet adalah chip penyimpanan terbuka ini bisa dicopot ya kalau mau naruh barang lebih gede di sini adalah chip penyimpanan tertutup ini yang transmisi Matic gear AT 4 speed finishing di sini black glossy shift knobnya ini juga kulit ya cuma yang exit ini park brakenya belum kulit yang kulit tuh mulai tipe sport di sini ada dua buah cover folder ini juga tipe exit belum yang model sliding dia model angkat gini di dalam sini dia ada power outlet nah itu dia joknya aslinya fabric cuman udah bonus dealer ya sarung jok warna beige sheet belt di sini fix handgrip di sini model retract sun visor sisi penumpang depan dia lengkap dengan vanity mirror dan card holder di sini ada lampu baca sepion tengah day night view sun visor driver dia ada card holder ada Twitter juga ya mulai tipe exit di sini ada airbag untuk sisi penumpang depan ini orang main carbonnya juga ada di dashboard ada laci penyimpanan terbuka dengan separator di bawahnya laci penyimpanan tertutup standar ya belum soft opening yang ini sih krim nih balik sini ini layout dari door trimnya door handle chrome juga mulai tipe exit ya dan tipe exit juga pengaturan kursinya yang sudah lengkap dengan head adjuster untuk buka tanki dia dari sini di belakang sama kayak di depan ya warnanya two-tone black sama beige dengan warna main carbon door handle chrome for indonesia jaramres cuma di sini masih hitam dock ya sekarang yang sport udah dapet black dosi kayak ultimate di bawah sini ada speaker cup holder dan door pocket di belakang kursi driver super ada seat back pocket begitu juga di belakang kursi penumpang depan cuma dari sarung joknya enggak dapet yang tiga buah ya aslinya di sini ada yang kecil dan yang sedang di atasnya di jok bahan fabricnya menggerak depan ini masih ada tunnelingnya tapi nggak terlalu tinggi karpet dasar ini juga bonus dealer serta ini layout dari dashboardnya enggak banyak berubah ya dibanding yang preface lift double blower juga sekarang sudah all type ya GLX sejak Imporfen juga dapat double blower dengan 4 buah kisi AC dan pengaturan speed fan sampai 4 di sini handgrip model retake dengan tambahan hook seatbelt di sini masih kelihatan tonjolannya setra saja stable kiri-kanan ya tengah belum dapat di sini adanya amres yang gede banget untuk jok juga sudah isofix pelipatan kursi wantas tambah dari sini di belakang di sini ada akomodasi cup holder tempat penyimpanan dua level ya di bawah dan di atas seatbelt sampai baris ketiga nih masih kelihatan tonjolannya handgrip sampai baris ketiga model retake di tengah sini dia ada lampu baca duduk di baris ketiga ini posisi paling mulut tadi ya mempas banget nih kalau mau lega kursi baris keduanya masih agak dimajuin ini juga slidingnya jauh ya ini paling maju dan kalau segini aja udah lumayan banget nih lega di kanan lebih lengkap ya di sini selain kapoler tempat penyimpanan dua level juga ada for outlet seatbelt tiga titik untuk penumpang tengah baris kedua pelipatan kursi belakang juga tadi 50-50 headrest juga masing-masing aja stable dan ini bisa diatur recline-nya ya dibikin lebih rebah rem belakang trommel ini desain stoplampnya yang LED bar tapi tetep kalau di rem masih bohlam ya yang baru di facelift ini rear defogger lainnya tetep sama ya rear upper spoiler dengan handphone stoplamp yang modelnya terintegrasi rear wiper yang baru lagi dia antena syarfin mampu mundur LED lampu sen yang masih bohlam untuk sensor parkir di bawah ada reflektor dan underguard belakang juga dia hitam doh senada dengan yang di side skirt dan di depan untuk pelipatan kursi tadi 50-50 ketika terlipat dia rata bagasi disini ada untuk tempat penyimpanan toolkit dibalik sini juga ada tempat penyimpanan ban syarap aksesnya dari sini ya untuk menurunnya belum dapet kamera mundur tentunya karena head unit juga belum monitor penempatan ban syar di bawah sini muffler di kanan ini desainnya dari belakang secara overall masih full black ya sampai window lainnya ini juga dia hitam doh serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan disini juga bisa jadi tempat penyimpanan termasuk yang di bawah sini di bawah jok dia ada lagi nah ini dia maksimal 2 kg oke sekian video saya mengenai Mitsubishi Expander Exit Fastly terima kasih sudah menonton